Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurmadani Asyari Mukti MIMS 181-091-232-0034 Dari Fakultas Kedokteran Universitas Lamu Mangkurat Di program studi kesehatan masyarakat Di pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Matari tentang etika penulisan ilmu Dimana definisi etika yaitu Etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah etos Yang berarti watak kesusilaan atau kebiasaan Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik Dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia Dan yang saya ingin jelaskan terlebih dahulu Yaitu mengenai peran dan fungsi etika Yaitu dapat mengumumkakan penilaian tentang perilaku manusia Menjadi alat kontrol dalam melakukan suatu tindakan Memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral Menjadi prinsip yang berdasar Menjadi penuntun agar dapat bersifat sopan Santun dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang baik di dalam masyarakat Hak penulis Hak penulis Perjanjian hak-hak sipil dan politik pasal 19 yaitu Hak untuk menyatakan pendapat tanpa mengalami gangguan Juga pasal 18 yang menjamin hak atas kebebasan berpikir Nah salah satu hak penulis yang paling dasar adalah Perlindungan terhadap karya, gagasan, ide, temuan mereka Di Indonesia perlindungan ini tercantum dalam UU RI nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta Apa itu hak cipta? Hak cipta menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 adalah Hak eklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya Atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Ada pun hak penulis lainnya yaitu Pertama, penulis berhak untuk mempublikasikan karyanya Yang kedua, penulis berhak untuk mendapat dana publikasi dari institusi tempat penulis bekerja Kemudian, yang ketiga, penulis berhak mendapat kesempatan yang sama untuk mempublikasikan karyanya Yang keempat, penulis berhak mendapatkan pemberitahuan tentang sampainya karyanya di meja redaksi Kelima, penulis berhak untuk mengajukan keberatan-keberatan dengan disertai argumentasi yang ilmiah Yang keenam, penulis berhak mendapat royalti, honorarium atau bentuk lain atas karyanya Yang ketujuh, penerbit tidak dapat melakukan cetak ulang atau edisi revisi Maka, penulis berhak mendapatkan haknya kembali Dan yang terakhir, penulis berhak untuk menerbitkan kembali Baik dilaksanakan sendiri ataupun menyerahkan penerbitan karyanya kepada penerbit lain Selanjutnya, melaksanakan atau memberi izin untuk perbanyakan ciptaan Atau penerjemahan di wilayah Republik Indonesia dalam waktu tertentu Atau Undang-Undang Hak Cipta Pasal 16 Dan dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah Maka, penulis hanya mengajukan naskah Sesuai dengan format baku dan format media yang bersangkutan Mengutip secara benar, pentingnya menyuntik Bagi karyanya, jujur tidak melakukan plagiat Dan selanjutnya, membantu penerbit mencari dana tambahan Dan menggalakkan promosi atas karyanya Kemudian saya mau menjelaskan apa saja tanggung jawab penulis Yang pertama, penulis bertanggung jawab terhadap semua kesalahan Isi terbitan, plagiat yang dilakukan Ketidakbenaran isi tulisan dan menanggung segala bentuk hukuman yang berlaku Kedua, jika terdapat kesalahan dalam tulisannya Maka penulis harus secara jujur mengoreksinya Ketiga, selain itu penulis bertanggung jawab untuk menulis karya Yang tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat Kemudian, disini saya ingin menjelaskan mengenai apa saja pelanggaran kapsuta karya ilmunya Yang pertama, fabrikasi dan falsifikasi Fabrikasi yaitu membuat hasil penelitian menjadi tidak valid Karena sampel yang tidak benar Falsifikasi merupakan tindakan merubah data Menjadikan data agar seperti yang diinginkan oleh penulis Memanfaatkan data atau informasi bukan dari sumber asal Memanfaatkan data informasi bukan dari sumber asalnya Adalah dengan tidak mencantumkan sumber informasi kedua Dalam rantai data dari sumber data yang diambil oleh peneliti Dengan kata lain, peneliti hanya mengambil data penelitian yang diteliti orang lain Melalui penelitian orang lain dengan tidak mencantumkan sumbernya Salami slicing Salami slicing merupakan salah satu dari tindak pelanggaran publikasi karya ilmiah Hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat sebuah studi yang berskala besar Namun studi tersebut dibagi menjadi dua publikasi yang terpisah Hal tersebut dapat menimbulkan kepercayaan kepada pembaca Bahwa sampel yang digunakan pada dua publikasi tersebut merupakan sampel yang berbeda Padahal hal tersebut tidaklah benar Kemudian pelanggaran hak kepenulisan kepemilikan dan ucapan terima kasih Pelanggaran hak kepenulisan dan kepemilikan sering terjadi Ketika seorang penulis hanya berfokus untuk menyusun karya ilmiahnya Tanpa memperhatikan untuk mencantumkan sumber atau data yang ia peroleh Untuk dapat menyusun karyanya tersebut Selain mengenai pencantuman dalam karya ilmiah Seorang penulis juga harus memperhatikan mengenai ucapan terima kasih Kepada pihak-pihak yang telah membantu Baik secara langsung maupun tidak dalam proses penulisan karya ilmiah Kemudian publikasi ganda Publikasi ganda merupakan praktik kecurangan dalam etika karya ilmiah Dimana hal tersebut terjadi ketika seorang penulis karya ilmiah Mengirimkan data yang sama kelebih dari satu penerbit Tanpa adanya pemberitahuan kepada penerbit sebelumnya Kemudian konflik kepentingan Dalam melakukan penulisan karya ilmiah Seorang penulis tidak boleh melibatkan konflik kepentingan golongan tertentu Maupun pribadi penulis Dalam melihat permasalahan serta mencari solusi Atas isu yang terdapat dalam penulisan Nah hal ini disebabkan karena dalam penulisan karya ilmiah Seorang penulis dituntut untuk adil Serta bijaksana dalam mencari solusi terkait permasalahan yang diangkat Plagiarisme Plagiarisme adalah tindakan menyalin sebagian atau seluruh hasil karya orang lain Baik secara sengaja maupun tidak sengaja Tanpa mencantumkan sumber yang didapat untuk penulisan karya tersebut Sehingga seakan-akan karya tersebut merupakan murni Dari hasil penelitian diri sendiri Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Salah dan kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh